Dia melanggar larangan ihram karena tahalulnya belum sempurna Tahalul yang sempurna adalah mencukur seluruh rambut kepalanya Untuk bagi lagi-lagi, mencukur seluruh rambut kepalanya Rasulullah s.w.t berfirman Mereka masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan menggundul seluruh rambut kepala kalian Ataupun memendekkan seluruh rambut kepala Jadi kalau orang bertahalul cuma sebeberapa halai Kemudian dia mandi, lalu dia pakai pakaian, lalu dia ke barbershop Untuk mencukur selanjutnya, ini tidak benar Berarti dia melanggar larangan ihram Karena masih dalam keadaan berihram, dia sudah pakai baju yang berjahit Maka lebih baik dia sampai tahalul, kemudian dia pergi ke tempat pencukuran Dia gundul rambutnya seluruhnya atau pendekkan rambutnya seluruhnya Baru setelah itu dia mandi, dia pakai pakaian seperti biasa Wallahu'ala, jazakumullah Ganjar, kenapa tidak memposting kegiatan di sana Dia takut terjadi blunder Kan kita tahu berkali-kali postingan ganjar Apalagi terkait dengan ibadah Ini selalu menunjukkan hasil yang blunder Menyerang ke dirinya sendiri, berbalik Ketika ada postingan Ketika umroh ya, berapa bulan yang lalu Ganjar didampingi oleh Babe Haikal Kalau tidak salah ya Itu sedang sholat di masjid Ada yang memfoto, segala macam Ternyata gerakan rukunya saja salah Saya yakin tim medianya Ganjar Pranowo Agak kesulitan, cukup kesulitan Untuk memamerkan aktivitas dia selama berada di Mekah Kenapa? Karena takut blunder tadi Nanti ada engel-engel yang tidak pas Dibahas lagi oleh publik Mungkin karena Pak Ganjar Pranowo Kurang bergaul di level-level internasional Hingga Sakar Pdw Ya, sudah diatur oleh protokol Kerajaan Arab Saudi Tapi mungkin maaf Karena keterbatasan bahasa Nggak mudeng bahasa Arab Nggak ngerti bahasa Inggris Lalu harus pakai bahasa apa Sementara Pihak protokol yang Arab Saudi Nggak ngerti bahasa Jawa Nah, tentu dia belajar Wah, bahaya nih Kalau nanti dimunculkan Sok taat, sok baik Sok muslim yang kafah Nanti bisa berbalik ini Apalagi ada aktivitas-aktivitas yang mungkin Pak Ganjar belum tahu yang akan terjadi di sana Bisa jadi begitu Apalagi Pak Ganjar nggak bisa bahasa Arab Kan begitu Kalau bicara bahasa Inggris pun di acara Dia minta penerjemah Apalagi bahasa Arab Dan Ganjar Pranowo ketika di Arab Saudi Memposisikan dirinya Sebagai ajudan dan pengawal saja Para sobat, ini adalah etiket pergaulan internasional Jadi siapa saja yang duduk di samping Pak Kusir Maaf, di samping Pak Supir Adalah ajudan, asisten, dan pengawal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!